oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ahad lasani nah oke sobat youtube terima kasih buat kalian udah klik video ini dan alhamdulillah jazakum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh nah guys jadi untuk video kali ini kebetulan aku tuh baru kemarin beli DJI Osmo Pocket yang seri 1 yang generasi pertama ya guys ya karena untuk generasi yang kedua dan generasi yang ketiga itu harganya masih di atas 5 juta guys apalagi untuk yang seri ketiga itu harganya 10 juta yang pocket 3 yang dimana layarnya itu bisa memanjang dan bisa diputer guys nah namun untuk DJI Osmo yang aku punya ini itu yang seri yang pertama atau generasi yang pertama guys yang dimana udah support 4K 60fps jadi kurang lebih penampakannya seperti ini jadi alasan kenapa aku akhirnya memutuskan untuk beli DJI Osmo Pocket ini karena ketika aku ngevlog atau liburan kemana itu ternyata HP ku tuh jarang aku gunain banget ya kecuali nanti kebutuh-kebutuhan yang sekiranya butuh banget untuk momen-momen tertentu guys jadi aku ngerasa kalau sering liburan dan kayaknya aku juga butuh DJI Osmo Pocket ini karena dengan desain yang sangat kecil menurut aku ya jadi tanganku ini termasuk ukuran tangan yang gak gede-gede banget ya standart gak kecil-kecil juga jadi ketika dipegang itu satu genggaman itu udah dapet banget guys jadi kalau sesuai dengan namanya karena DJI Osmo ini pocket jadi bahasa Inggrisnya kan seaku ya jadi untuk spesifikasi singkatnya untuk kameranya ini tuh bisa support sampai 4K 6 Ultra HD 60fps guys jadi disini sebenarnya aku lebih gak nge-review untuk pocketnya sih disini tuh cuma aku hanya membandingin hasil video dan beberapa foto DJI Osmo Pocket generasi pertama versus iPhone 11 Pro guys karena emang sebelum aku punya DJI Osmo ini kemana-mana kebutuhan konten apapun itu aku selalu menggunakan HPku yang iPhone 11 Pro ini guys jadi kira-kira worth it gak sih kira-kira aku beli DJI Osmo Pocket 1 ini dengan harga Rp 2.400.000 gitu loh jadi kalau misalnya kita mendapatkan hasil yang maksimal dan ternyata hasilnya lebih bagus daripada iPhone ku berarti DJI Osmo Pocket 1 ini sangat-sangat worth itu untuk dibeli di tahun 2024 tapi kita juga belum tahu karena belum membandingkannya langsung jadi tidak usah banyak lebar langsung aja kita bandingkan hasil video dari DJI Osmo Pocket 1 versus iPhone 11 Pro let's get started nah oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi untuk video kali ini aduh gimana ya caranya kan biar enak nah jadi jadi kejadian disini aku sudah mulai merekort ya mencoba record menggunakan DJI Osmo Pocket 1 sama iPhone 11 Pro yang dimana disini dua-duanya tuh aku kasih resolusi yang sama 1080p 60fps di iPhone 11 Pro nya 1080p 60fps dan untuk DJI Osmo nya sama di 1080p 60fps jadi disini HP nya aku tancapin karena di apa namanya di DJI Osmo itu memang ada kayak adapter dari DJI nya langsung ke device guys jadi ada dua tipe type C sama yang lightning jadi disini aku jalan kaki biasa jadi seolah-olah aku lagi ngevlog gitu jadi nanti kalian bisa bandingin kira-kira nanti hasilnya seperti apa kira-kira masih worth it pake iPhone aja atau untuk DJI Osmo nya itu juga udah bagus guys karena sebenernya DJI Osmo Pocket 1 ini termasuk generasi yang lama ya jadi kayak generasi pertama jadi kayak lensanya itu masih belum ultra wide gitu jadi kayak lebih ngezoom sama ibaratnya kalau di HP itu menggunakan lensa yang satu kali jadi biar fair untuk DJI Osmo aku shoot biasa dan di iPhone nya itu aku juga pake lensa yang biasa jadi disini aku berusaha untuk gak se-stabil-stabil aja jadi kayak jalan biasa yang tak pelan-pelanin jadi biar kayak seolah-olah itu kita lagi di kayak lagi ngevlog itulah jadi disini aku juga akan mencoba menabrakan videonya ke arah matahari jadi kira-kira dynamic range nya lebih cakep yang mana sih satu, dua, tiga, seh nah jadi ini tuh kita arahkan ke matahari bro cakep juga ternyata ya harusnya aku tadi bawa tong sis nih kurang lebih seperti ini sekarang kita lanjut jalan kaki ke tempat yang tadi kita awal mulai videonya jadi audionya juga harusnya hasilnya sama karena kedua media ini untuk iPhone 11 Pro dan DJI Osmo nya itu aku sejajarin jadi kalau misal denger suaraku ya jarak antara mulutku dan ini HP nya dan juga DJI nya itu deket sama-sama deketnya jadi harusnya hasil suaranya sama tapi nanti kita lihat aja hasilnya karena aku sendiri belum pernah bandingin langsung ya untuk iPhone 11 Pro sama DJI Osmo ini mantap sih nanti kita coba jalan arah kesana dan kita coba lari atau jalan cepet ya biar biar bagus gitu karena kalau sebenarnya kalau di behind the scene nya itu memang jauh lebih kelihatan stabil untuk si DJI Osmo nya ya karena untuk DJI Osmo itu dia udah memiliki 3 Gimbal Axis ya dimana ya sama halnya dengan Gimbal-gimbal pada umumnya gitu kan capek sekarang kita ini ada kayak pagar kita jalan kesini terus kita coba lari kira-kira nanti hasilnya seperti apa tapi larinya kesana aja ya karena kalau kita kesana membelakangi cahaya nanti hasilnya gak maksimal 1,2,3 let's go nah disini kalian bisa lihat ya untuk disini aku udah lari cepet aku juga gak tau nanti hasilnya seperti apa yang penting rasa penasaran gitu terbayar guys kira-kira worth it gak sih aku beli DJI Osmo Pocket ini di tahun 2024 untuk vlog gitu karena sebenernya ya dengan iPhone 11 Pro itu sebenernya udah cukup banget bro udah cukup banget karena ya itu tadi cuman sayangnya kalau kita maksain terus pakai iPhone itu ya gitu baterainya kalah nanti juga memorinya penuh apalagi iPhone yang aku pakai ini kan daily driver ku juga gitu loh udah berjalan 4 menit lumayan sekarang kita coba fokusnya ya guys ya kita tengok ke bawah set gak tau ya nanti ini hasilnya seperti apa fokusnya kita nyari the daunan aja ya the daunan the daunan enak nih pernah lebih seperti itu jadi kita mulai stop videonya dan lihat hasilnya dan langsung kita lanjut ke kesimpulan kesimpulan wih ada HP HP guys ini apa guys real kah aduh lupa tapi dia lagi sakit kasian cuy hai ini lagi sakit itu gak usah terbang dan nanti ketelah kita takedown videonya kita lanjut ke apa namanya kesimpulan jadi nanti kita baru bisa menyimpulkan kalau sudah lihat hasilnya video tes iPhone 11 Pro versus Poco DJI Osmo Pocket seri 1 kalau dari BNDS-nya sebenarnya memang lebih cakep sih iPhone sih dia papain karena dia masih bisa menahan dynamic range dari matahari yang sangat terang ini gak apa-apa-apa cuy oh mantap ok let's go ok let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya guys ya jadi menurut aku untuk pewarnaannya terutama ya untuk pewarnaannya itu iPhone memang jauh di atas dari DJI Osmo Pocket ini guys namun untuk kestabilannya jelas lebih bagus di DJI Osmo nya karena memang literally DJI Osmo ini kan gimbal sebenarnya gimbal stabilizer jadi dia memiliki 3 axis yang dimana membuat hasil video nya itu lebih stabil daripada iPhone guys tapi untuk fungsional sebenarnya lebih suka yang DJI sih karena gak ribet dan bisa dibawa kemana-mana gitu jadi untuk audionya terutama ya untuk audionya itu ternyata DJI Osmo itu juga lebih bagus daripada si iPhone ini guys karena tadi kan udah saya jelasin kalau kedua device ini audio itu aku deketin di mulutku jadi harusnya suaranya juga sama dan untuk DJI ini dia berhasil meredam suara-suara sekitar jadi lebih fokus ke suara aku guys jadi untuk foto-fotonya udah sejauh jauh lebih bagus di iPhone 11 Pro jadi menurut kalian gimana Gikai worth it apa enggak nih DJI Osmo Pocket ini dibeli di tahun 2024 kalau aku sih karena kebutuhan ya jadi masih worth banget karena yang dimana hasil untuk videonya itu untuk pewarnanya itu kita enggak sebegitu masalah karena kita masih bisa edit lagi di aplikasi edit sebelum kita upload guys jadi ya buat aku insyaallah worth it untuk aku beli untuk kebutuhan kontennya terima kasih buat kalian yang udah nonton Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh